Mamis Deddy di rumah suka bingung gak sih gimana caranya mulai mengajarkan nabung ke anak-anak nih? Apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan unik dari anak-anak di rumah berkaitan dengan finansial. Nah di studio Mamis Deddy hari ini sudah hadir bersama aku dua orang dewasa yang akan kita tanya-tanya siapakah dia? Halo aku Anissa Steviani, aku Ibu Satu Anak dan Certified Financial Planner. Aku disini bareng suamiku. Halo aku JG, aku seorang Viral Pledge Coach Mentor atau juga bisa dikatakan seorang pelatih bermain profesional. Gimana Ica JG udah siap? Harus siap lah ya? Siap! Oke, pertanyaan pertama. Kenapa sih kita harus nabung dan kenapa harus nabung dari kecil? Gak perlu sih sebenarnya nabung dari kecil. Kita juga dari kecil menabung. Apakah saat dewasa otomatis bisa menabung? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi sebetulnya jawabannya tidak perlu menabung dari kecil. Oke, pertanyaan kedua. Mesin ATM itu kan keluarin uang. Apakah di dalamnya ada mbak-mbak yang ngitungin uang? Nah, jadi mesin ATM itu ngeluarin uang karena diisi oleh manusia. Kok bisa kita ngambil uang dari ATM? Karena kantor mama atau kantor papa itu mengirimkan uangnya ke ATM. Dan uang itu terbatas ya. Uangnya tuh nggak selalu ada. Jadi uangnya bisa habis. Nggak selalu ada uang di ATM. Oke, pertanyaan ketiga. Aku pengen beli gelang nih di e-commerce. Tapi nanti aku bayarnya gimana ya? Iya, wang. Jadi kalau kamu mau belanja di e-commerce, yang pertama kali kamu harus punya uangnya dulu tuh. Nanti uangnya dari mana dulu nih? Uangnya dari orang tua kamu atau kamu punya uang sendiri dari uang jajan? Nah, dari uang jajan itu kamu bisa beliin barangnya. Tapi uangnya harus kamu simpan dulu di uang digital. Jadi kamu harus belajar tuh tentang menabung. Jadi uangnya kan secara fisik. Tapi nanti kamu store ke bank. Nah, nanti dari bank itu yang akan bayarin untuk belanjaan kamu. Pertanyaan selanjutnya, mah kenapa kita butuh uang? Gimana cara dapetnya? Dan gimana cara pakainya? Uang itu dikasih sama kantor karena kita udah kerja. Ada juga nih orang-orang yang nggak kerja. Jadi bisa dagang, bisa jadi pekerjaan-pekerjaan lain. Kayak jadi artis dan jadi apapun. Nah, terus buat apa sebenarnya uang itu? Bukan cuma buat beli mainan atau buat beli susu ya. Tapi buat bayar listrik, buat beli air minum, buat beli makan. Jadi kalau kamu udah dewasa nanti, kamu juga harus mencari uang. Supaya bisa makan dan supaya bisa hidup nyaman kayak sekarang. Pertanyaan kelima, mah uang lebaranku kan disimpan. Nggak boleh aku beliin mainan aja. Oke, jadi uang lebaran kamu boleh kamu pakai apapun buat kamu mau. Tapi ingat, ketika kamu dapet uang, uangnya harus dibagi. Untuk diri kamu sendiri, dan juga untuk berbagi. Jumlahnya gimana? Terserah kamu karena itu uang kamu. Kenapa di dunia ini harus ada bank? Nggak ada bank, boleh aja sih. Nggak apa-apa. Tapi berarti kita akan simpan uang kita di balik bantal atau di rumah. Yang mana keamanannya nggak terjamin ya. Siapa yang tahu coba tiba-tiba uangnya hilang, dimakan rayap, atau dicuri orang. Nah, bank itu jadi opsi yang lebih aman. Ma, kenapa mama harus kerja terus? Nanti kan aku dapet THR. THR-nya untuk mama aja. Mau jawab? Nggak kecil. Nggak cukup. Karena setiap bulan itu ada banyak hal yang harus kita bayar. Jadi kayak bayar listrik, biar kamu bisa tidur pakai AC. Itu dibayarnya bulanan. Jadi nggak mesti satu kali bayar. Terus juga kamu makannya pengen apa? Pengen sushi lagi, pengen sashimi lagi. Itu juga harus bayar-bayar terus. Jadi uang itu memang harus selalu dicari supaya kita bisa hidup tenang kayak sekarang. Nggak bisa kan kalau kamu pengen makan ramennya setahun sekali. Nggak kan? Mau nggak? Mau nggak? Mama, papa tiap hari berangkat kerja. Tapi aku nggak pernah lihat bos mama, papa kasih uang. Terus ngapain kerja? Karena uangnya itu dikirim langsung dari kantor ke banknya. Makanya kita perlu banget nih punya bank. Dan uang yang dikasih setiap bulan itu terbatas. Makanya kita harus kerja terus-terusan. Dan itu juga sebabnya kenapa kita harus nabung. Supaya si uang yang terbatas ini tadi cukup buat hidup kita sampai nanti di masa depan. Mama nyuruh aku hemat. Tapi emangnya mama sama papa hemat juga. Kenapa sih kita harus hemat? Ya, jadi kita hemat itu sebenarnya untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau di masa depan. Ada hal-hal yang kita perlukan di masa depan. Nggak saat ini. Misalnya kamu sekolah nanti kuliah. Kuliahnya kan nggak saat ini. Tapi kan nanti di masa depan. Nah, kita menyimpan uang itu biar nanti kamu di sekolah yang kamu mau. Dan juga sekolah yang asik pastinya. Atau game nih. Game sekarang ini belum ada nih. Game-nya belum keluar. Game-nya baru akan keluar bulan depan. Nah, itu juga fungsinya kamu menghemat sekarang biar di masa depan. Kamu punya uang yang cukup untuk beli game yang kamu mau. Jadi sebenarnya sekarang kita kaya atau miskin? Menurut kamu kaya itu apa? Dan menurut kamu miskin itu apa? Kenapa kita harus pintar kelola uang? Kamu jawab? Karena kita harus pintar semuanya sayang. Nggak kita harus pintar ngelola uang aja. Kita harus pintar segala halnya. Setelah kita tahu ilmu yang kita milikin itu luas banget. Kita juga bisa tahu dan jadi bisa ngambil keputusan dengan baik. Misalnya kamu tahu tentang game. Nah, nanti kamu bisa milih tuh game yang bagus buat kamu apa. Nggak semua game bisa kita beli ya. Karena terbatas. Ketika kita cerdas, mengelolanya. Kita juga tahu mana game yang cocok buat kita. Yeay! Masih ada setelah waktu 3 menit lagi. Berarti Ica dan JG sukses menjawab 11 pertanyaan dalam waktu 9 menit. Bahkan kurang. Yeay! Ternyata pertanyaan susah banget ya. Karena ini pertanyaan sebelumnya nggak pernah dikasih sama kita. Bener-bener di waktu saat ini kita ditanya langsung. Dan kita harus mikir, Kayak jadi Miss Universe ya. Di waktu itu. Dapat ya deg-dekannya. Dapat ya. Oke, Mamis. Selesai sudah 9-1-1-nya. Untuk Mamis di rumah, boleh banget komen di bawah ini kalau ada siapa keidean yang mau kita tantang DM di 9-1-1. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan komen di video-videonya Mamis Daily. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!